Ya, saudara, kembali kami hadirkan gambar yang beberapa saat lalu sudah terjadi. Ini di Mabes Polri di Jakarta, di mana Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal menaiki mobil tahanan untuk menuju ke tempat persidangan, yang ini pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan yang di depan tampaknya Richard Eliezer. Biasanya kalau Richard Eliezer akan didampingi petugas dari Kejaksaan Agung, Mabes Polri, serta LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan dua mobil ini iring-iringan menuju ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sambil kemudian nanti kita menunggu, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV yang sudah dari tadi berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Dian Silitonga sudah berada di sana. Dian, selamat pagi Anda berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kami baru saja menayangkan keberangkatan dari Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dari Mabes Polri, tempat mereka ditahan menuju ke PN Jaksel. Apakah sudah tiba di PN Jaksel? Dian, dan laporan Anda yang lain mengenai persiapan jalannya sidang hari ini? Silahkan. Ya, Bayu, kalau dari pantauan kami, untuk saksi Richard Eliezer sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan juga tadi kami memantau bahwa terdakwa Putri Candrawat ini juga sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nampaknya memang untuk saksi yang lain, Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, kalau kita memperhatikan jam keberangkatannya ini sudah sejak beberapa menit yang lalu, dari masing-masing rutan, kemungkinan juga ini sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk persiapan persidangan hari ini, kalau Anda lihat di belakang saya ini tengah dipersiapkan, begitu ya Bayu memang pengunjung juga bersiap untuk masuk ke ruang sidang, meskipun memang ruang sidang utama belum dibuka, karena rencananya persidangan ini baru akan dimulai pada pukul 10 pagi. Nah, kalau kita bicara soal persidangan hari ini, Bayu, nampaknya, atau maksud saya bukan nampaknya, tapi memang cukup menarik begitu ya, karena saksi yang dihadirkan ini masih saksi mahkota. Meskipun seperti yang tadi juga sempat Anda sampaikan, Bayu, bahwa sebenarnya kalau kita bicara kelima terdakwa, kasus pembunuhan berencana ketika mereka dihadirkan sebagai saksi, kelima-limanya ini kita sebut sebagai saksi mahkota, karenanya kesaksian masing-masing ini menjadi pertimbangan atau kesaksiannya diperhitungkan untuk meyakinkan majelis hakim. Nah, kemudian kita juga ingat Bayu, ketiganya, baik Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf yang hari ini dihadirkan sebagai saksi, sebelumnya sudah pernah bersaksi, meskipun untuk terdakwa yang berbeda. Tentu kita nanti akan sama-sama cermati, apakah kesaksiannya akan konsisten, apalagi kalau kita perhatikan hari ini ketiganya akan bersaksi langsung berhadapan dengan mantan atasannya. Nah, kita akan juga nanti sama-sama soroti begitu ya, terutama untuk saksi Richard Eliezer. Apakah nanti kesaksiannya akan konsisten, dan kemudian kita juga akan saksikan, apakah Richard Eliezer nanti bisa memberi keterangan, seberani dan juga seluas ketika ia memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya, untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Tentu kita nanti juga akan cermati, apakah akan ada psikologis yang berbeda, karena seperti yang saya sampaikan, Richard Eliezer ini berhadapan dengan Ferdi Sambu dan juga Putri Chandrawati. Kita ingat juga pada hari kemarin, tim penasehat hukum dari Richard Eliezer ini sempat mengajukan, supaya Richard Eliezer bisa memberikan keterangan secara daring. Nah, apakah ini mempengaruhi kesaksian Richard Eliezer atau tidak nanti. Nah, yang terbaru, Bayu, harus saya sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi untuk terdakwa Ferdi Sambu ini juga baru saja sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya sudah lengkap, ini dua terdakwa sudah hadir dan juga tiga saksi sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan nampaknya kelima-limanya ini tengah bersiap di ruangan masing-masing. Kita akan nantikan, tentu saja masih harus bersabar, karena masih ada waktu sekitar 60 menit dari sekarang untuk sidang bisa dimulai. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Bayu. Baik, sedikit berkaitan dengan sidang hari ini, apakah banyak warga, warga sipil terutama yang akan mengikuti jalannya sidang? Saya lihat di belakang Anda, Dian, ini sudah banyak tampaknya warga sipil yang bersiap di pintu masuk. Begitu ya, Dian? Betul, Bayu. Ya, betul sekali. Memang ini juga menjadi poin yang cukup menarik setiap persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua karena antusias warga ini ya bisa saya katakan cukup tinggi ya, karena memang bahkan sejak pagi tadi, sejak pukul 7, saya sudah memperhatikan banyak sekali warga sipil yang mengantri untuk bisa masuk ke ruang sidang utama untuk menyaksikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Anda bisa saksikan, ini banyak sekali yang menanti. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, sebenarnya yang menambah euforia persidangan ini adalah kehadiran dari sejumlah pendukung dari salah satu terdakwa, yakni Richard Eliezer yang memang setia hadir dalam setiap jadwal persidangan yang menghadirkan Richard Eliezer baik ketika ia sebagai terdakwa maupun sebagai saksi. Nah, tentu saja saya akan kembali lagi ke materi persidangan hari ini, Bayu. Tadi kalau saya sampaikan, kita akan cermati nanti bagaimana kesaksian Richard Eliezer. Kita juga tentu akan cermati nanti bagaimana kesaksian dari Riki Rizal dan juga Kuat Maruf. Karena kalau kita ingat, kemarin ketika Putri Chandrawati menjadi saksi, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Putri Chandrawati terkait dengan keterlibatan Riki Rizal dan juga Kuat Maruf. Misalnya soal keikut sertaan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Itu juga poin yang ditanyakan oleh Hakim. Apakah Putri Chandrawati mengajak para ajudannya atau terutama adalah Riki Rizal dan Kuat Maruf atau tidak? Tapi disampaikan tidak. Nanti kita akan saksikan juga bagaimana klarifikasi atau penjelasan dari Kuat Maruf dan juga Riki Rizal terkait dengan hal itu kalau itu menjadi poin pertanyaan Majelis Hakim. Bayu. Bayu.